Intro Kita sampai di segmen terakhir kita, Pemirsa kita lanjutkan dialog kita pada malam hari ini. Pertanyaan berikutnya adalah debat masih ada dua kali lagi, tapi kita perlu juga ingat bahwa kalau kita belajar dari pemilihan presiden di Amerika Serikat, yang memenangkan debat belum tentu memenangkan pemilihan. Nah bagaimana komentar dari masing-masing tim pasloni, tim sukses, apa usaha yang akan dilakukan oleh tim sukses? Ya tentunya kalau dari pasangan Anies dan Sandi, kita akan menghadiri setiap undangan dari televisi, dari mana untuk menyampaikan gagasan-gagasan kami. Tentunya hadir di media cetak elektronik, itu sebagai kami juga berarti itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Karena tentunya seperti di berita satu ini, misalnya pasangan Mas Anies dan Bang Sandi hadir, ini kan yang nonton bukan 10-20 ribu, mungkin ratusan ribu hingga jutaan. Jadi saya rasa tadi Bang, bukan berarti kalau hadir di TV itu tidak hadir di masyarakat. Saya rasa analoginya, analoginya, tapi tentunya juga kalau dibandingkan pasangan-pasangan yang lain, yang paling banyak turun ke masyarakat adalah pasangan Anies dan Sandi itu boleh dicek. Karena mungkin Mas Sandi sudah 15 bulan yang lalu, sudah roadshow dan bergeril. Ya artinya hal-hal tersebut saya pikir harus dipandang sebagai salah satu yang objektif. Dan tentunya kita menghargai pasangan calon yang lain. Dan tentunya membangun demokrasi sejuk ini harus menjadi salah satu cara kita menyampaikan ke masyarakat. Karena tentunya pilkada DKI ini menjadi etala sebagian lain. Karena coverage media hampir 60% di pilkada DKI. Dari ratusan pilkada yang lain mungkin hanya bagian kecil. Jadi saya pikir kehadiran kita di sini juga menjadi salah satu cara bagaimana menyampaikan gagasan-gagasan tersebut di masyarakat. Dan pasangan Anies dan Sandi jelas dengan program-programnya, difrensiasinya jelas. Kita tolak reklamasi misalnya. Kita ingin bangun keadilan sosial dan keadilan ekonomi dengan suatu bentuk yang memang tercitrakan di masyarakat. Oke, bagaimana dengan? Lompat satu? Oke. Saya dulu kan? Boleh lah, bergantian kan dulu ya. Masa 3, 2, 1, 1, 1, 2, 3 terus. Sebetulnya dengan mengatakan tadi bahwa fokus kami adalah pemenangan memenangkan langsung hantir rakyat dengan mengunjungi warga di tempat-tempat tinggal mereka selama ini. Sebetulnya itu cara saya untuk mengatakan bahwa belajar di panggilan Amerika, sekali lagi kena tiba-tiba bahwa debat itu penting gitu. Tetapi memenangkan satu perdebatan itu tidak selalu punya efek langsung kepada secara aktual gitu ya, kepada jumlah suara gitu. Terbukti bahwa pengalaman Amerika memperlihatkan Hillary menang terus. Dan kita semua sedih ketika ternyata yang menang malah Trump gitu ya kan. Nah, itu sebenarnya poin yang saya mau katakan. Bukan bermaksud untuk mengatakan yang lain lebih buruk dari apa yang kami lakukan. Tapi poinnya saya kira, debat itu dua kali mendatang itu tetap saja akan mencinta perhatian publik gitu ya. Dan jelas dari undisended footers. Karena biasanya kelas menengah ini ingin mendapatkan keyakinan bahwa pemimpin yang dipilihnya itu adalah pemimpin yang bisa memberikan apa yang selama mereka butuhkan. Tentu saja harus pintar dan saya kira semua orang pintar. Tapi yang paling penting itu, bukan itu. Yang paling penting itu adalah kemampuan, hal yang lain yang tidak kurang penting menurut saya adalah bisa menyampaikan mesej yang memberikan, yang mereka inginkan. Dalam hal ini yang saya mau katakan adalah sebetulnya memenangkan debat itu bagi kami adalah tergantung apakah ditentukan oleh apakah kami berhasil menyampaikan kepada publik tentang figur politik dari Agus Silvi. Dan itu adalah figur politik yang menjamin keamanan dan kesediaan untuk melakukan rekonsiliasi setelah pilkada. Karena menurut kami dalam BKD kali ini, itulah yang harus menjadi prioritas ketika siapapun yang menang, dia harus punya kemampuan untuk memberikan rahasia aman kepada minoritas. Dan dalam saat bersamaan itu merangkul kebaikan. Kita bisa merangkul semua pihak ya, supaya tidak ada terjadi perpisahan. Menjalin kembali kebindikan yang sekarang ini kelihatannya agak serius. Kita lihat nanti setelah debat, tapi saya berikan kesempatan terakhir ini buat tim Pasong 2. Ya Mbak Wali, saya harus jujur menyampaikan bahwa memang kami atau pasangan calon nomor 2 Ahok Jarut ini memang diuntungkan dengan kondisi yang sudah selama ini berjalan, pemerintahan ini. Saya harus menyampaikan itu apa adanya. Dan memang media, media televisi, media cetak, begitu juga sosial media berperan sangat penting. Bagaimanapun di DKI Jakarta yang sudah sangat well known terhadap teknologi ini atau media ini, itu 60-70 persen terjangkau. Dan itu bisa dilihat kemarin dari debat. Tetapi memang kita juga tidak pungkiri sekitar 30 persen, 20-30 persen ada juga yang tidak menyaksikan media atau tidak aktif dalam sosial media. Itulah yang harus dilakukan door to door. Dan ini selama ini yang dilakukan oleh pasangan kami dan juga oleh partai. Yang ada sampai di tingkat RW. Nah inilah yang bekerja. Setiap hari door to door menyampaikan apa yang selama ini sudah dikerjakan oleh pasangan Ahok dan Jarut. Kenapa harus diberikan kesempatan untuk 5 tahun berikut? Untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum sempurna menjadi sempurna. Nah kalau bahasa pamennya gini Mbak Wali, saya ingin menutup. Untuk anak saja tidak boleh coba-coba. Apalagi untuk memilih Gubernur DKI Jatah, setuju pasangan. Seperti itu. Jangan coba-coba, enggak penting. Oke, sayang sekali waktu kita sudah habis. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak-banyak-banyak berkampanye. Nanti kita kena juga dari KPU. Tapi nanti ada saatnya debat kedua. Kita tunggu ya masing-masing paslonnya. Kita harapkan kedepannya bisa lebih kondosif ya. Kita harus tutup sekali sekali. Kita perlu Gubernur Baru, agar kita penjualan Baru. Pilih nomor satu. Pilih nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Saya harus adil kepada semuanya. Kita tangan bersama saja, biar semua happy. Terima kasih sudah ada bersama kami malam hari ini. Terima kasih, Mbak. nbth.tv atau follow kami, via Twitter, Facebook, dan Youtube, serta Instagram. Aras nama seluruh kerabat kerja bertugas. Saya Valerina Daniel mengucapkan terima kasih atas pertanyaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas pertanyaan Anda.